emang sesantai itu jadi bos ngopi ngopi ngobrolin program ipos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di podcast ngopi ngobrolin program ipos masih bersama saya adit yang akan menemani teman-teman hari ini dan kita punya narasumber yang udah gak asing lagi nih mas aziz konsultan dari trigonal software apa kabar mas aziz? kabar baik mas aziz oke mantap hari ini kita mau bahas tema yang menarik nih mas aziz bos jalan-jalan toko tetap jalan nah ini penting banget nih buat para pemilik dan manajer toko yang mungkin sering harus meninggalkan toko untuk urusan lain nah gimana nih mas aziz caranya supaya usaha toko itu tetap jalan meskipun kita itu lagi jauh dari toko nah betul banget sih mas aziz pemilik toko itu kan biasanya sering galo ya karena kalau ninggalin tokonya itu apalagi kalau ada urusan bisnis atau pengen sekedar liburan sejenak jalan-jalan yang sering jadi masalah itu kan gimana caranya tetap bisa mantau toko dari jauh dia liburan tetap bisa mantau tanpa perlu repot bolak-balik ke toko setiap hari nah tapi mas aziz kayaknya kalau toko ditinggal tanpa ada kontrol yang jelas nih itu rasanya kayak ninggalin kapal tanpa nakoda nah solusinya tuh gimana nih mas aziz supaya pemilik toko itu bisa terbantu untuk memonitor bisnisnya walaupun sedang tidak di lokasi oke solusinya pakai aplikasi kasir ipos 5 atau ke toko dengan aplikasi ipos 5 atau ke toko pemilik toko itu bisa mengakses data yang ada di toko dengan mudah menggunakan gadget mereka bisa pakai hp atau kalau kekecilan ya bisa pakai tape atau ipad oke gitu wah ini menarik banget nih mas aziz nih mungkin bisa gak nih dijelaskan lagi lebih detail mungkin ya mas aziz fitur-fitur apa aja sih yang ada di aplikasi ipos dan ke toko ya kalau di aplikasi ipos dan ke toko itu pemilik toko owner misalnya lagi di luar toko lagi ada urusan ada lagi jalan-jalan itu tetap bisa akses yang pertama laporan-laporan yang ada di program misalnya laporan stok laporan hutang piutang yang sudah jatuh tempo dan sudah waktunya bayar terus laporan penjualan harian laporan kas misalnya di toko ada uang berapa sampai laporan keuangan kayak dia ngecek untung dia berapa laporan racanya berapa itu bisa diakses melalui genggaman dari hp atau misalnya tadi dari tablet oke gitu seperti itu itu dan itu real time ya jadi itu bisa dicek jadi apa yang kita lihat itu adalah data yang sama dengan yang ada di toko oke jadi gak perlu khawatir tuh kalau kita lagi di luar kita tetap punya akses untuk melihat data secara langsung secara real time oke itu Mas Hadid ini keren banget berarti ya Mas Hadis ya jadi aplikasi kasir iPos dan ke toko itu emang benar-benar memberikan fleksibilitas ya bagi para pemilik toko yang sering berpergian atau yang punya mobilitas tinggi gitu ya Mas Hadis ya ya tepat sekali sih coba bayangkan pemilik toko itu tetap bisa memantau mengelola bisnis mereka walaupun sambil jalan-jalan misalnya ya mereka jalan-jalan gak perlu nelponin orang toko setiap kali ada dia butuh sesuatu gitu ya terus misalnya kita lagi meeting di cafe itu juga bisa dilakukan kan itu bisa dilakukan kapanpun jika dibutuhkan oke oke ngomong-ngomong soal cafe nih Mas Hadis biasanya kan kalau di cafe jualan kopi ya Mas Hadis betul nah ini depan kita ada kopi juga nih oke kita kopi dulu mending diminum dulu oke siap tuh ini teh nih gimana kan nih di cafe juga ada teh oh iya ternyata teh yang penting judulnya tetap kopi oke oke deh kita lanjut lagi bahasan kita selanjutnya Mas Hadis oke lanjut gimana nih cara kerja aplikasi kasir iPos nih dan ke toko untuk membantu para bos tetap merasa aman ketika meninggalkan toko ya sederhananya tadi udah dibahas di awal ya si owner bisa ngecek laporan-laporan yang tersedia di program sehingga dia bisa mengambil sebuah keputusan misalnya besok udah harus bayar hutang berarti kan dia harus menyiapkan uangnya menyisihkan uang untuk bayar hutang itu terus misalnya stoknya udah tinggal dikit berarti kan dia harus pesan barang ke supplier atau misalnya dia mau ngecek barang-barang yang laku berarti next nyetoknya lebih banyak barang-barang yang kurang laku berarti misalnya di diskon itu seperti itu terus gak cuma dari apa owner gak cuma ngecek laporan aja tapi owner juga punya akses untuk ubah atau input data oke misalnya ada hal-hal yang hanya owner aja yang bisa input misalnya input harga modal itu karyawan kan idealnya gak perlu tahu ya apalagi yang gak berkepentingan itu juga bisa dari hp ngedit harga ngedit transaksi hapus transaksi misalnya di toko itu SOPnya gak boleh menghapus transaksi jadi kalau ada salah-salah ya dia harus lapor dulu tuh ke ownernya nanti owner bisa hapus dari hp oh gitu itu sih banyak sekali apa namanya manfaatnya oke dengan program IPOS atau ke toko untuk membantu kita mengevaluasi bisnis ngecek bisnis walaupun lagi gak di toko oke luar biasa banget nih berarti mas Ajis jadi gak ada lagi nih ya alasan buat para pemilik toko untuk gak berlibur atau khawatir saat harus pergi ke luar kota gitu ya semuanya itu bisa dipantau berarti ya dengan gadget gadget betul oke ada lagi gak nih mas Ajis kelebihan lain yang bisa di highlight kira-kira ada dong selain memudahkan akses tadi data untuk akses dari apa IPOS atau ke toko dari mobile itu juga kan bisa membantu pemilik toko membuat keputusan lebih cepat dan tepat oke misalnya kayak tadi udah kita bahas sih melihat produk mana yang perlu dipromosikan misalnya produk yang gak laku terus mengecek efisiensi kinerja karyawan itu nanti dicek semua transaksi udah di input atau belum semua keputusan itu bisa diambil berdasarkan data yang valid dan real time jadi bukan kira-kira bukan gak perlu telpon karyawan udah dikerjain apa belum tinggal cek aja di sistem itu udah dilakukan atau belum bisa dilakukan real time oke oke bener juga sih ya mas Ajis ya ya memang di zaman sekarang ini ini data tuh adalah segalanya betul ya kan dan kata eh dan kalau datanya bisa diakses kapan aja itu tuh sangat memudahkan betul nah buat teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang aplikasi kasir IPOS dan ke toko ini tuh bisa langsung cek aja di deskripsi podcast ini itu nanti ada informasi yang lebih lanjut oke iya mas Adit jangan lupa juga kita juga punya versi trial baik IPOS ataupun ke toko dan trial itu bisa diakses dari komputer atau juga bisa dari HP jadi kalau pengen tahu kira-kira apa aja sih detailnya kalau kita pakai aplikasi mobile yang tadi kita bahas itu teman-teman bisa coba langsung biar tahu detailnya biar lebih yakin lagi kira-kira sesuai tidak dengan kebutuhan masing-masing oke siap mas Anji ya biar tahu juga betapa mudahnya kalau data usaha ada di gembaman kita oke kayak genggaman ya oke gak apa-apa oke terima kasih banyak nih mas Anji sudah berbagi insight yang luar biasa hari ini nih ya sama-sama mas Adit senang bisa berbagi informasi semoga bisa bermanfaat amin dan semoga teman-teman yang mendengar juga ini bisa mendapatkan manfaat dari obrolan kita kan ini ya mas Anji oke sekian dari saya sampai jumpa di ngopi selanjutnya salam sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati